Di hari kelima pelaksanaan safari Ramadan, tim penggerak PKK Kabupaten Tabalong bersama organisasi wanita lainnya kembali membagikan santunan kepada anak yatim dan lansia yang ada di wilayah Kecamatan Jaro. Tim penggerak PKK Kabupaten Tabalong, gabungan organisasi wanita, gabungan istri wakil rakyat, Dharma Wanita Persatuan kembali melakukan kegiatan safari Ramadan pada 18 April 2022. Pada kegiatan safari Ramadan di hari kelima ini dilakukan di desa Namun, Kecamatan Jaro. Dalam safari Ramadan ini, TPPKK bersama organisasi wanita lainnya memberikan santunan kepada 40 orang anak yatim. Selain itu, TPPKK yang bekerja sama dengan Dina Sosial Tabalong memberikan paket Ramadan berupa sembako kepada 111 orang lansia. Sedangkan DP3-P2K Kabupaten Tabalong yang juga bekerja sama dengan TPPKK memberikan tali asih kepada dua orang lansia perempuan dalam rangka memperingati hari kartini. Ketua tim penggerak PKK Tabalong, Syarifasipa mengatakan, bantuan diberikan secara simbolis hanya kepada beberapa orang perwakilan saja, agar tidak terjadi kerumunan. Pasalnya meskipun kondisi pandemi COVID-19 sudah melandai, namun kegiatan safari harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, di Sabari Ramadan ini ada pula di Skop UKM Perindak Tabalong yang menyediakan paket gula dan minyak untuk warga Kecamatan Jaro, yang dihargai dengan Rp50.000 per paket. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.